Terima kasih Pak Minko Perekonomian. Dilanjut untuk selanjutnya, Ibu Menteri Keuangan. Bisa sebelah kanan, Ibu. Terima kasih Yang Mulia. Bapak Saldi Isra, Yang Mulia Bapak Arief Hidayat, Yang Mulia Ibu Eni Nur Baningsih, Yang Mulia Bapak Daniel Yusmik Poh, Yang Mulia Bapak Arsul Sani, Yang Mulia Bapak Guntur Hamsah, dan Yang Mulia Bapak Ritwan Mansur, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Bapak Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Menko Perekonomian, Bapak Ibu Menteri Sosial, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pimpinan Anggota Kuasa Hukum KPU dan Bawaslu, serta para kuasa hukum dari Paslon Peserta Pilpres. Sehubungan dengan permintaan Mahkamah Konstitusi kepada Menteri Keuangan untuk dapat memberikan keterangan dalam persidangan perselisian hasil pemilihan umum atau PHPU, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan terkait dengan alokasi dan penyaluran anggaran perlindungan sosial sesuai dengan tugas dan fungsi Menteri Keuangan. Kami sungguh bersyukur dan mengaturkan terima kasih untuk kesempatan memberikan keterangan di Forum Mahkamah Konstitusi yang mulia ini. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN adalah instrumen penting dan strategis serta penentu untuk mencapai cita-cita bernegara dan oleh karenanya harus dikelola dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dengan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Forum di Mahkamah Konstitusi yang mulia ini kami percayai menjadi salah satu cara merawat nalar publik dengan menjelaskan dan mendiskusikan bagaimana APBN menjadi sarana gotong royong anak bangsa, di mana yang mampu berkontribusi lebih besar dan yang tidak mampu perlu dibantu. Melalui belanja publik termasuk subsidi, bansos, dan jaminan sosial, negara hadir menjalankan mandat merawat kehidupan bersama yang diharapkan menuju kesejahteraan yang berkeadilan. Melampaui aneka perbedaan yang menjadi hitah bangsa. APBN kita harapkan menjadi sarana bagi segenap elemen bangsa untuk berpartisipasi dan berkontribusi. Kiranya melalui proses politik yang selama ini dijaga secara terbuka, transparan, dan akuntabel, APBN harus terus kita jaga sebagai fondasi dan sekaligus modal politik bangsa Indonesia mencapai tujuan bernegara. Telah banyak contoh negara-negara yang mengalami krisis ekonomi, sosial, dan bahkan politik akibat pengelolaan APBN yang buruk. Alhamdulillah Indonesia mampu menjaga instrumen APBN tetap secara kredibel dan sehat. Ini prestasi yang harus terus dijaga. Berdiskursus di forum yang mulia ini patut disyukuri. Forum yang mendorong diskusi sehat dan refleksi tentang awal mula Indonesia dibentuk mengundang khususnya para generasi muda agar terpanggil dan turut menghayati kehidupan publik yang baik. Melalui perbaikan, tiada henti, dan tidak kenal, lelah. Seperti pepatah kuno mengatakan Fis unita fortior Dengan kekuatan yang bersatu kita akan semakin kuat Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan negara untuk melindungi Segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertipan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kehadiran negara untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial Salah satunya melalui instrumen anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN APBN adalah instrumen untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita hidup bernegara, yaitu masyarakat adil dan makmur Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan yang mengelola keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Keuangan Negara Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Presiden mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk dibahas bersama dan untuk mendapat persetujuan DPR menjadi Undang-Undang APBN APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan Ada pun rincian atas APBN ditetapkan melalui peraturan Presiden yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan APBN APBN menjalankan fungsi alokasi yaitu menciptakan perekonomian yang efisien dengan melakukan koreksi atas kegagalan mekanisme pasar atau market value dan menyediakan barang publik seperti infrastruktur keamanan termasuk peradilan APBN juga menjalankan fungsi distribusi untuk menciptakan pemerataan pendapatan antar kelompok rumah tangga dan antar daerah Selain itu APBN juga menjalankan fungsi stabilisasi untuk menjaga perekonomian dari guncangan akibat ketidakpastian, ekonomi global, pengelolaan, inflasi, stabilitas harga, dan sebagai shock absorber melindungi daya beli masyarakat terutama yang berpendapatan rendah Anggaran belanja dirinci menurut organisasi, fungsi, jenis, dan program belanja Belanja berdasarkan fungsi terdiri dari 11 fungsi dari mulai fungsi pertahanan